Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mahasiswa sekalian hari ini kita akan masuk ke materi pertama untuk mata kuliah kimia medisinal kita mulai dengan pengantar atau pendahuluan kimia medisinal ada pun materi yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi kemudian ruang lingkup berikutnya adalah keterkaitan dengan bidang ilmu lainnya kemudian pengembangan obat baru serta peranan kimia medisinal dalam pengembangan obat kita mulai dengan definisi menurut burger tahun 1970 kimia medisinal adalah ilmu pengetahuan yang merupakan cabang dari ilmu kimia dan biologi dan digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat sebagai dasar adalah mencoba menetapkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat serta menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat-sifat fisika dan kereaktifan kimia senyawa obat nah dimana kimia medisinal ini juga melibatkan proses isolasi karakterisasi dan sintesis senyawa-senyawa yang digunakan dalam bidang kedokteran untuk mencegah dan mengobati penyakit serta memelihara kesehatan berikutnya oleh Taylor dan Kenewel tahun 1981 ada pun kimia medisinal ini merupakan studi kimiawi senyawa atau obat yang dapat memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan dan melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologi dalam usaha mendapatkan efek pengobatan yang maksimal dan memperkecil efek samping yang merugikan atau tidak menguntungkan kemudian oleh IUPAC tahun 1974 mendefinisikan kimia medisinal sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari penemuan pengembangan identifikasi dan interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif obat pada tingkat molekul sehingga dari semua definisi yang tadi dari tiga definisi tadi maka dapat disimpulkan bahwa kimia medisinal adalah ilmu yang mempelajari hubungan struktur kimia suatu senyawa atau obat dengan aktivitas biologisnya jadi dengan mengetahui struktur senyawa kimia tersebut maka kita bisa kemudian menentukan aktivitas biologis dari senyawa kimia atau senyawa obat tersebut karena semua obat itu mempunyai struktur kimia dengan masing-masing aktivitas biologisnya ada pun ruang lingkup dari kimia medisinal yang pertama adalah isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman yang secara empirik telah digunakan untuk pengobatan jadi dari sini untuk pengisolasi dan pengidentifikasi ini bisa dijadikan sebagai senyawa penuntun awal untuk kemudian kita melangkah pada proses sintesis obat secara kimia kemudian yang kedua adalah sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial nah dari senyawa yang sudah kita isolasi tadi dan diidentifikasi strukturnya maka kita bisa mensintesis struktur analog dari senyawa bentuk dasar tadi nah kemudian yang ketiga adalah mencari struktur induk baru dengan cara sintesis senyawa organik dengan ataupun tanpa berhubungan dengan sat aktif alamiya nah yang ketiga ini dari proses yang pertama dan yang kedua kita bisa kemudian mencari senyawa induk untuk mensintesis senyawa yang sama dengan senyawa alamiya tadi tapi dengan cara mensintesis senyawa organik mensintesis senyawa organik jadi disini betul-betul murni dari senyawa kimia lagi seperti itu nah dengan ataupun tanpa berhubungan dengan sat aktif alamiya kemudian berikutnya adalah mencari hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat nah setelah kita menentukan struktur induk baru maka struktur induk baru itu kemudian kita mencari mencari aktivitas biologis obatnya jadi hubungan misalnya gugus farmacopor kemudian gugus-gugus sampingnya itu gugus farmacopor terutama yang kemudian nanti dia terikat langsung dengan reseptor obat nah itu kemudian kita akan cari apa sih aktivitas biologis dari senyawa obat tersebut setelah dia berikatan dengan reseptornya nah kemudian berikutnya adalah mengembangkan rancangan obat nah dari penentuan struktur aktivitas biologis obat ini setelah kita mendapatkan satu aktivitas biologis maka ini kemudian kita bisa mendapatkan aktivitas biologis lainnya dengan cara dengan cara apa dengan cara kemudian kita melakukan perubahan perubahan molekul pada struktur senyawa obat tadi kemudian berikutnya adalah mengembangkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat melalui sifat kimia fisika dan bantuan statistik nah selain untuk apa namanya ada hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis obat hubungan struktur kimia dengan sifat fisika kimia obat juga itu ada itu terkait nanti dengan bagaimana hubungan antara struktur kimia obat dengan parameter parameter farmakokinetika dari obat itu sendiri bagaimana hubungan kimia medisinal dengan ilmu lainnya kimia medisinal atau medicinal chemistry itu juga sering disebut dengan nama lain yang seperti kimia farmasi pharmaceutical chemistry kemudian biasa disebut dengan farmakokimia atau farmakokemik atau farmakokemistry dan juga kimia terapi atau chemi terapetik hubungan kimia medisinal dengan cabang ilmu lainnya di bawah ini dapat dilihat pada gambar atau skema dari kimia medisinal yang dimana kita akan mempelajari tentang hubungan struktur kimia dengan aktivitas obat maka ini nanti akan berkaitan erat dengan farmakologi dimana farmakologi ini kita berbicara tentang bagaimana mekanisme kerja obat ini terkait antara struktur dengan hubungan aktivitas seperti ini kemudian nantinya untuk farmakologi ini nanti apa namanya dimana obat obat tersebut nanti akan digunakan secara klinik secara klinik baik itu kedokteran klinik maupun farmasis klinik untuk yang diagram seperti ini kaitan antara kimia medisinal dengan kimia analisa kimia organik kimia fisika dan biokimia semua disini kita akan membahas tentang bagaimana nantinya akan mensintesis secara kimia organik senyawa senyawa induk yang kemudian kita sudah dapatkan kemudian kita akan mempelajari secara kimia fisika bagaimana sifat-sifat fisika kimia dari struktur obat yang sudah kita ketahui dan bagaimana sifat-sifat sifat-sifat biokimia dari obat-obatan tersebut juga terkait dengan biologi mikrobiologi dan fisiologi untuk kerja-kerja dari struktur untuk kerja-kerja dari senyawa induk dari obat yang telah kita dapatkan juga terkait dengan bagaimana farmastika dan biotransformasinya juga terkait dengan efek toksikologi dan patologi pada obat tersebut beberapa abad yang lalu pada periode perkembangan bahan obat organik itu telah banyak diberikan untuk mencari kemungkinan adanya hubungan antara struktur kimia sifat-sifat kimia fisika dan aktivitas biologis senyawa aktif atau obat dimana pada abad ke-19 itu bahan alamiah yang secara empirik telah banyak digunakan oleh manusia untuk pengobatan itu kemudian mulai dikembangkan lebih lanjut dengan cara mengisolasi sifat aktif dari bahan alamiah tersebut nah setelah diisolasi maka kemudian dilakukan proses pengidentifikasian struktur kimianya dan kemudian dilakukan usaha untuk dapat dibuat secara sintetik telah pula dilakukan berbagai modifikasi struktur saat aktif dengan cara sintetis dalam usaha mendapatkan senyawa baru dengan aktivitas yang lebih tinggi nah ini semua yang akan kita bahas di mata kuliah kimia medisinal bagaimana pengembangan atau proses pengembangan obat baru itu untuk proses pengembangan obat baru kita bisa lihat dari tahun dari 8000 sampai 10.000 senyawa aktif kemudian di filter lagi menjadi 2500 senyawa hingga hanya mendapatkan satu senyawa saja jadi pada tahap perkembangan obat itu penemuan obat baru itu sifatnya hanya trial and error itu disebabkan apa sehingga ya sehingga pengembangan obat baru itu sangat mahal karena trial and error tidak ada dasar sama sekali untuk bagaimana untuk mengembangkan obat itu nah sehingga untuk satu jenis obat itu saja itu dapat dipasarkan sampai mulai dari penelitian sampai dipasarkan itu dibutuhkan biaya lebih dari 1 triliun nah hal ini bisa dipahami ya bagaimana mengingat bahwa senyawa aktif yang kemudian atau senyawa baru yang disintesis dari alam dari 8000 sampai 10.000 senyawa setelah melalui berbagai pengujian baik itu uji kimia uji fisika aktivitas ya toksisitas farmakokinetika farmakodinamika dan uji klinik kemungkinannya hanya akan mendapatkan satu senyawa yang secara klinik dapat digunakan sebagai obat nah sedangkan waktu yang dibutuhkan ya mulai dari proses sintesis atau ekstraksi ya penapisan farmakologi sampai pada evaluasi klinik dan persetujuan pendaftaran obat tersebut itu memakan kurang lebih waktu 10 tahun nah hal ini apa namanya disebabkan ya disebabkan oleh ketatnya peraturan tentang obat-obat baru yang kemudian akan dipasarkan ya jadi sulit untuk mendapatkan izin untuk mendapatkan izin penemuan obat baru nah ini berarti ya bahwa agar pengembangan obat baru itu tetap layak secara ekonomi maka perlu dilakukan terobosan terobosan baru atau pemikiran pemikiran baru yang mendasar ya bagaimana melakukan penelitian dengan sejumlah kecil senyawa yang terpilih dan bagaimana merancang senyawa dengan lebih baik dulu ya sekitar 50% senyawa obat itu atau penemuan obat baru itu hanya dilakukan di universitas nah sekarang dominan sebesar 90% itu dilakukan oleh industri-industri dan 9% dilakukan di universitas dan lembaga-lembaga riset pemerintah itu hanya 1% nah bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan obat yang pertama itu adalah melakukan pengenalan masalah ya pengenalan masalah ini dilakukan dilakukan sebagai studi riset dasar yaitu tentang proses-proses penyakit kemudian penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dan fungsi sistem normal tubuh juga termasuk di dalamnya adalah perubahan sistem ya akibat penyakit dan juga dilakukan studi dasar-dasar kimia dan biokimia nah langkah berikutnya adalah mencari senyawa aktif baru ya nah dilakukan dengan cara mengisolasi ya dengan cara mengisolasi atau melalui proses penapisan apa penapisan secara fitokimia ya secara isolasi dan ekstraksi dari bahan alam yang secara empirik itu digunakan sebagai obat tradisional atau dari penapisan produk produk sintesis senyawa organik nah cara ini pada umumnya ya yang tadi melalui penapisan obat tradisional itu sifatnya masih trial and error ya sehingga sekali lagi membutuhkan biaya yang besar nah cara yang rasional ya untuk memangkas cara-cara trial and error atau konvensional ini adalah melakukan pendekatan dengan melalui rancangan obat ya melalui pendekatan melalui rancangan obat nah dimana rancangan obat ini adalah usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya atas dasar penalaran yang sistematik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin ya jadi nanti untuk proses perancangan obat secara rasional itu kita bisa menggunakan metode komputasi yang bisa meminimalisir waktu ya meminimalisir waktu kejadian kejadian trial and error pada saat proses pengembangan obat tersebut nah ada pun tujuan ya dari tujuan dari tujuan dari rancangan obat itu itu pada awalnya adalah mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih tinggi dengan biaya yang layak secara ekonomi kemudian berkembang untuk mendapatkan obat dengan efek samping yang maksimal aman digunakan bekerja lebih selektif dan mempunyai masa kerja yang lebih lama dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat seperti itu nah rancangan-rancangan obat ini sering digambarkan sebagai proses elaborasi sistemik untuk mengembangkan obat lebih lanjut dari obat yang sudah ada dengan tujuan mendapatkan obat dengan efek obat yang optimum dan minim efek samping atau bahkan menghilangkan efek samping nah proses ini kita lakukan melalui manipulasi molekul nah ini yang kemudian akan lebih dibahas dalam pengembangan obat secara rasional dengan memanipulasi molekul molekul pada struktur obat yang sudah ada kita ganti secara isosterik atau kita ganti gugus-gugus sampingnya dan sebagainya sehingga itu akan menyebabkan perubahan aktivitas biologis ataukah poten menjadi lebih poten ataukah efek sampingnya bisa diturunkan nah ada pun langkah-langkah dalam perancangan obat yang pertama itu adalah mencari senyawa penuntun kita ke ini dulu ya sebelum ke langkah-langkah jadi ini adalah skema penemuan atau skema penemuan obat baru mulai dari pencarian senyawa aktif kemudian dilakukan penapisan secara farmakologi kemudian uji penapisan farmakologi juga termasuk dalam pengujian toksisitas akut uji toksisitas akut kemudian dilakukan proses uji farmakologi selanjut termasuk uji toksisitas di dalamnya adalah uji toksisitas subakut dan uji teratogenik dan mutagenik dan uji farmakologi selanjut itu termasuk dalamnya juga adalah uji stabilitas senyawa aktif dan uji farmakokinetika pada hewan jadi dari ini saja sudah banyak uji-uji yang akan dilakukan setelah lulus untuk pengujian ini barulah kemudian obat tersebut bisa kemudian diujikan secara klinis atau fase 1 yaitu melihat keamanan dari senyawa obat tersebut untuk fase 1 itu melihat keamanan dari sini kemudian kita lanjut kepada uji klinik fase kedua kita disini akan melihat efektivitas dari senyawa obat baru tersebut ini dilakukan studi toksisitas secara klinik jadi uji toksisitas secara klinik ini dilakukan terhadap probandus manusia bukan lagi pada probandus hewan bisa juga kemudian kita lakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan kita bisa pada uji fase 1 ini kita sudah bisa membentuk dalam bentuk sediaan yang kemudian kita bisa lakukan pengujian atau pengujian farmakokinetika pada manusia seperti ini jadi misalnya dibikin dalam bentuk tablet dalam bentuk sirup baru kemudian kita lakukan uji farmakokinetika pada manusia nanti dari sini kita bisa melihat seberapa efektifkah sejauh obat tersebut dalam bentuk sediaan tertentu itu sudah lolos semua dalam parameter parameter farmakokinetika atau belum kemudian kita masuk ke dalam uji klinis fase kedua yaitu efikasi multisenter setelah kemudian lulus dalam uji klinis fase ketiga ini maka dilakukan produksi dan pemasaran obat baru tersebut baru kemudian kita lakukan uji klinik fase keempat kita melihat efek samping obatnya atau kita lakukan monitoring efek samping obat selama obat tersebut dipasarkan di masyarakat seperti itu sembari kemudian kita melakukan metode monitoring efek samping obat kita bisa kemudian melakukan pengontrolan juga terhadap kestabilan bentuk sediaannya seperti itu barulah kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam rancangan obat yang pertama adalah pencarian senyawa penuntun atau lead compound jadi senyawa penuntun itu disebut sebagai lead compound yaitu senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul jadi senyawa penuntun itu atau lead compound itu adalah senyawa induk yang akan kita lakukan modifikasi molekul terhadapnya senyawa penuntun atau lead compound inilah adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi-aksi terapetik kemudian toksisitas kemudian regulasi fisiologis hormon dan feromon serta senyawa-senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dalam tubuh patologis pada hewan tumbuh-tumbuhan juga pada umumnya senyawa yang akan dikembangkan itu mempunyai sifat yang kurang menguntungkan seperti aktivitasnya kurang lemah potensinya efektivitasnya kurang kemudian kurang spesifik kemudian efek sampingnya juga besar kemudian senyawa tersebut kurang stabil kemudian durasinya singkat atau mempunyai bau dan rasa yang kurang menyenangkan secara organoleptik atau fisik itu kurang menyenangkan kemudian yang kedua adalah melakukan modifikasi molekul atau manipulasi molekul atau biasa disebut dengan modifikasi struktur dimana mensintesis sejumlah turunan senyawa penuntun tadi jadi dari lead compound itu kita sintesis menjadi 10 atau 20 senyawa yang kemudian kita lakukan identifikasi struktur dan menguji aktivitas biologisnya jadi dari 10 senyawa turunan dari senyawa induk tadi atau bahkan 20 itu tadi kita lakukan pengujian aktivitas biologis kita lihat gugus atau substituen yang disubstitusikan nah itu kita bisa mengganti gugus atau substituen yang ada pada senyawa tersebut nah seperti itu jadi kita bisa mengganti CH menjadi CL misalnya bisa mengganti FLOR menjadi CL misalnya seperti itu nah kemudian yang ketiga adalah ketiga adalah merumuskan merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi parameter-parameter apa namanya pada tahapan ini pada tahapan ini itu digunakan model-model HKSA misalnya model HANS untuk parameter lipophilicnya kemudian parameter elektroniknya seperti PKA kemudian kita lihat kemudian parameter stericnya itu seperti apa nah dimana parameter-parameter ini dapat ditentukan melalui percobaan atau perhitungan-perhitungan secara teoritis bisa juga diambil dari hasil percobaan terdahulu yang banyak tercantum dalam buku-buku kimia medisinal lainnya kemudian yang keempat adalah analisis statistik analisis statistik ini atau hasil analisis regresi yang dari tahapan ketiga itu kemudian kita evaluasi dan merancang sejenisnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan tersebut jadi peneliti ini harus sudah yakin bahwa senyawa sejenis yang akan disintesis ini merupakan pilihan terbaik secara hipotesa jadi proses pencarian senyawa aktif dengan metode seperti ini ini bisa memakan waktu kurang dari dua sampai tiga tahun jadi lebih menghemat lebih menghemat waktu selanjutnya setelah kita mendapatkan analisa secara ini apa namanya secara metode yang ini metode menggunakan pendekatan ini maka dilakukan penelitian penelitian lebih mendalam terhadap senyawa terpilih dengan melakukan percobaan-percobaan farmakologi yang lebih lanjut dari beberapa spesies hewan kemudian dilakukan uji toksisitas subakut studi-studi teratogenik dan mutagenik dan kemudian juga dilakukan pengujian untuk studi farmakokinetika pada hewan dan uji dosis yang menimbulkan gejala toksisitas dan kematian seperti itu barulah kemudian kita lakukan pengujian-pengujian yang lain seperti pada slide berikutnya sampai pada tahap fase pertama fase kedua dan fase fase ketiga dan juga fase keempat senyawa penuntun atau lead compound biasa juga disebut dengan lead compound atau parent compound itu adalah senyawa induk ini adalah senyawa lead compound dari senyawa tiga senyawa empat senyawa lima dan sebagainya ini sebagai contoh untuk bagaimana cara kita bagaimana cara kita mendapatkan senyawa penuntun ini jadi senyawa penuntun ini jadi senyawa penuntun ini bisa ditemukan dalam beberapa pendekatan dalam beberapa pendekatan antara lain adalah penapisan acak senyawa produk alam kemudian penemuan secara kebetulan kemudian hasil uji metabolit obat studi biomolekul dan endokrinologi kemudian juga bisa dari studi-studi perbandingan biokimia analisis aktivitas senyawa multipoten efek samping obat hasil antara proses sintesis obat dan penapisan hasil sintesis kimiawe untuk penapisan acak senyawa produk alam disini ada beberapa contoh penemuan obat yang kemudian dikembangkan dari senyawa produk alam yang pertama adalah dengan apa namanya dikumarol yaitu antikoagulan dikumarol itu apa namanya ditemukan pada suatu tanaman pada suatu tanaman yaitu sweet clover hay dari situ diperoleh dikumarol ini kemudian dilakukan uji biologis terhadap dikumarol itu adalah antikoagulan kemudian dari tanaman yang lain seperti kokain kokain dari tanaman erectroxilon koka dan juga pada penemuan morfin yaitu morfin dari tanaman papaversomniferum jadi dari senyawa induk morfin itu kita bisa lakukan ada turunan-turunan senyawanya seperti dextrometorfan itu kan turunan senyawa dari morfin kemudian dextrometorfan itu semua adalah turunan-turunan dari morfin juga kodein juga termasuk kodein kodein itu juga termasuk turunan senyawa dari morfin kemudian penemuan secara tidak sengaja juga penemuan secara tidak sengaja jadi obat itu kadang-kadang ditemukan secara kebetulan dalam laboratorium klinik oleh para para ahli misalnya yang paling sering kita jadikan contoh itu adalah Alexander Fleming menemukan efek antibakteri dari penicillin secara kebetulan karena adanya jamur yang ada pada media bakteri tersebut seperti itu kemudian bisa juga berasal dari uji metabolit obat yang mungkin itu memberikan aktivitas jadi bisa juga kita mengambil pengujian dari metabolit obat yang mungkin memberikan aktivitas biologis seperti itu nah disini kadang-kadang ada obat yang baru menimbulkan aktivitas setelah mengalami proses metabolisme atau biasa juga disebut dengan prodrag atau praobat jadi prodrag itu adalah obat yang baru menimbulkan aktivitas respon farmakologi setelah dia mengalami proses metabolisme jadi ada beberapa macam obat sekarang itu yang sifatnya itu prodrag hasil dari metabolit aktif tersebut itu dapat digunakan digunakan langsung sebagai obat atau dijadikan senyawa penuntunnya misalnya itu adalah sulfanilamid ini adalah senyawa antibakteri yang produknya itu adalah yang dijadikan senyawa penuntun dan dikembangkan lebih lanjut sehingga menghasilkan banyak senyawa-senyawa antibakteri golongan-golongan sulfanilamid itu seperti yang sulfadiazin kemudian sulfaguanidin dan sulfamethoxasol seperti itu bisa juga berasal dari studi biomolekul endokrinologi proses biokimia termasuk biologi molekul dan endokrinologi dalam endokrinologi pada manusia dan mamalia ini merupakan lapangan yang luas untuk mencari secara sistematik senyawa bioaktif yang mungkin dapat dijadikan sebagai senyawa penonton metode-metode lainnya yang bisa digunakan untuk pencarian senyawa penonton atau lead compound itu melalui uji hasil antara proses sintesis obat atau senyawa intermediate bisa kemudian bisa juga dari penemuan efek samping obat efek samping ini mempunyai mekanisme aksi yang terpisah dimana pada banyak obat efek samping itu merupakan efek yang kita tidak inginkan karena mempengaruhi kesehatan individu meskipun demikian efek samping ini dapat dikembangkan menjadi senyawa penuntun dengan efek yang diinginkan dan dapat digunakan secara terapetik jadi ada efek samping obat yang kemudian kita bisa manfaatkan dia untuk digunakan sebagai lead compound yang kemudian kita modifikasi sehingga menghasilkan efek yang kita inginkan dan dapat berguna secara klinis atau secara terapetik ini contohnya adalah anti-histamin prometasin yang kemudian mempunyai efek samping sedatif kuat tetapi setelah dilakukan proses perubahan modifikasi molekul melalui rancangan obat bisa menjadi senyawa transguilizer yaitu chlorpromasin yang bermanfaat secara klinis nah tujuan dari modifikasi molekul itu sendiri yang pertama adalah pertama adalah menghasilkan efek yang lebih poten menghasilkan efek yang lebih poten artinya dari senyawa A yang pertama itu kita bisa modifikasi molekulnya sehingga dia mempunyai efekasi yang lebih tinggi dibandingkan dari senyawa aktif obat yang dahulu kemudian kita bisa meminimalisir efek samping obat dari proses modifikasi molekul efek samping minimal dan mempunyai spektrum yang lebih spesifik jadi semakin spesifik suatu obat itu maka semakin baik karena tidak akan berpengaruh terhadap respon fisiologis yang lainnya juga dilakukan juga akan menghasilkan spektrum yang lebih luas khususnya untuk pengobatan yang menggunakan antibakteri atau antibiotika juga menghasilkan aktivitas obat yang baru yang berbeda dan ditinjau dari profil farmakokinetikanya menjadi lebih baik jadi contoh-contohnya untuk efek yang lebih poten itu misalnya pengembangan obat ampetamin menjadi metampetamin berhasil sebagai perangsang sistem syaraf pusat jadi lebih efektif atau lebih kuat kemudian dari perubahan spektrum aktivitas misalnya mengubah senyawa agonis menjadi antagonis yang lebih spesifik seperti itu kemudian pengecilan atau meminimalisir efek samping menghilangkan misalnya menghilangkan efek mineralokortikoid atau retensi garam pada modifikasi struktur turunan glukokortikoid seperti itu ataukah secara aktivitas secara aktivitas didapatkan aktivitas yang baru kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda misalnya kombinasi anestesi setempat lidokain anestesi lokal dengan adrenalin yang sifatnya adalah vasoconstriktor itu dengan tujuan agar lidokain itu bisa bertahan lama pada reseptornya sehingga aktivitas obat menjadi lebih baik atau efek anestesi lokalnya menjadi lebih panjang dan yang terakhir ini adalah profil menghasilkan profil farmakokinetika yang lebih baik misalnya itu adalah memodifikasi hubungan antara dosis dengan efek yaitu mengatur hubungan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat ataukah melakukan modifikasi atau modulasi hubungan waktu dengan kadar yaitu dengan membuat sediaan depo atau sediaan lepas lambat bila diinginkan efek obat yang lebih lama itu bisa kita buat kemudian modifikasi atau modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen misalnya obat dibuat menjadi lebih hidrofilik sehingga tidak dapat menembus membran biologis tertentu dan efektif pada kompartemen tertentu misalnya seperti itu misalnya obat sulfadiazol itu dirancang dalam bentuk hemip talil hemip talil yang sukar diabsorpsi dalam saluran cerna sehingga efektif untuk pengobatan infeksi saluran cerna jadi yang diinginkan itu adalah obat tersebut tetap tinggal lama pada lokasi yang kemudian menjadi target dari kerja obat tersebut seperti itu modifikasi molekul ini atau perubahan struktur dan sifat fisika kimiawi dari senyawa obat ini kita bisa lakukan dengan cara yang pertama adalah perpanjangan rantai atau seri senyawa homolog perpanjangan rantai misalnya perpanjangan rantai atom karbon itu kan seri-seri senyawa homolog seperti itu jadi suatu seri senyawa homolog ini dapat dibuat dengan cara memperpanjang rantai hidrokarbon nah perpanjangan rantai karbon ini akan mengubah sifat-sifat fisika kimia senyawa dan dapat mempengaruhi aktivitas-aktivitas biologis dari senyawa tersebut kemudian yang kedua itu adalah melakukan modifikasi substituen atau mengubah jenis bisa mengubah jenis atau mengubah kedudukan substituen pada rantai samping misalnya senyawa penghambat monoamin senyawa penghambat monoamin oksidase ini kan obat antidepresan yang lebih poten diubah menjadi amfetamin seperti itu kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan struktur melakukan penyederhanaan struktur penyederhanaan struktur ini mengubah struktur yang lebih kompleks yang lebih besar menjadi senyawa yang lebih sederhana dimana untuk senyawa-senyawa struktur yang kompleks dan besar ini karena sangat sukar dilakukan sintesis dan kalau dapat dilakukan sintesisnya membutuhkan biaya yang terlalu mahal makanya kita ingin menyederhanakan struktur molekulnya sehingga dapat dilakukan proses sintesis dengan biaya yang tidak terlalu mahal misalnya kita lakukan penyederhanaan struktur kokain ini merupakan anestesi lokal yang kemudian disederhanakan menjadi benzokain dan prokain kemudian berikutnya adalah pemisahan senyawa isomer pemisahan senyawa isomer pemisahan senyawa isomer ini kita bisa menggunakan apa namanya prinsip-prinsip isosteric yaitu modifikasi modifikasi isosteric melakukan penggantian gugus atau substituen tertentu pada struktur molekul obat tanpa mengubah sifat fisika kimia obat yang penting dalam obat tersebut seperti itu jadi gugus-gugus pengganti tersebut pada umumnya dia mempunyai sifat-sifat steric atau elektronik yang sama dengan gugus atau struktur yang sebelumnya seperti itu hanya mengganti misalnya hanya mengganti bagian misalnya ini senyawa aslinya ini kita bisa ganti menjadi isosteric kita ganti dengan gugus atau substituen apa itu bisa nah pemisahan pemisahan isomer ini pemisahan pemisahan isomer ini seperti pada stereoisomer nah ini cukup penting karena kedua isomer kemungkinan mempunyai spektrum dan intensitas aktivitas yang berbeda misalnya isomer isomer alpha alpha propoksifen yang berhasil analgesik tapi dia positif positif alpha propoksifen berbeda dengan isomir yaitu minus alpha propoksifen sebagai obat antibatuk seperti itu ataukah dari empat bentuk isomer kloranfenicol yang berhasil sebagai antibakteri itu hanya bentuk D- D- trio kloranfenicol yang berhasil seperti itu jadi ada perbedaan dalam hal isomer juga akan memungkinkan terjadinya perbedaan aktivitas pengetahuan pengetahuan apa saja yang kemudian harus kita miliki untuk dapat melakukan rancangan obat yang pertama adalah mekanisme kerja dan sisi kerja obat pada tingkat molekul dan elektrik jadi kita harus paham tentang mekanisme kerja obat itu apa baik pada tingkat molekuler sampai pada tingkat molekuler itu kita harus tahu dan di mana sisi kerja obat tersebut atau target kerja obat tersebut itu dia berikatan dengan reseptor apa misalnya kemudian apakah dia terikat dengan suatu enzim tertentu atau reseptor tertentu kemudian pengetahuan berikutnya adalah bagaimana hubungan kuantitatif dan kualitatif struktur obat dengan aktivitas biologisnya jadi misalnya dalam struktur senyawa tertentu ini aktivitas biologisnya apa sehingga kita bisa melakukan perubahan perubahan molekul atau modifikasi molekul terhadap struktur senyawa obat ini dan menghasilkan aktivitas biologis yang berbeda bisa saja menghasilkan aktivitas biologis yang berbeda atau aktivitas biologisnya sama tetapi secara potensi efekasi itu lebih kuat atau secara efek samping itu lebih minimal efek samping kemudian pengetahuan tentang reseptor obat dan topografi 3 dimensi untuk topografi 3 dimensi ini kita bisa lihat untuk di protein data bank itu semua ada jenis-jenis protein semua itu enzim ataupun reseptor kemudian bagaimana model interaksi obat dengan reseptor jadi model-model antara interaksi obat dengan reseptor ini kita harus tahu dengan baik bagaimana model-modelnya model apa seperti itu kemudian yang berikutnya adalah efek farmakologis dari gugus-gugus spesifik juga kemudian hubungan parameter sifat fisika kimia dengan aktivitas biologisnya itu juga kemudian kita harus tahu dengan baik dan bagaimana mekanisme reaksi kimia dan reaksi kimia dan biokimia dari senyawa obat tersebut berikutnya adalah juga harus mengetahui bagaimana biosintesis metabolit dan konstituen lain dalam organisme hidup serta perbedaan sitologis dan biokimia antara manusia dan parasit ini sama yang tadi kemudian metode-metode apa saja yang digunakan untuk rancangan obat rasional ini yang pertama adalah rancangan obat dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer atau biasa disebut dengan komputer assisted drug design atau CADD yang terutama itu berhubungan dengan parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat kemudian hubungan kuantitatif struktur aktivitas dan model kimia kuantum dan perhitungan orbital molekul juga bisa dilakukan dengan melalui pendekatan grafik molekul terutama untuk mengetahui bentuk konformasi dan model molekul senyawa sebagai petunjuk dalam rancangan analog metode berikutnya adalah pengenalan pola untuk seleksi senyawa-senyawa yang diinginkan kemudian metode berikutnya adalah dengan melakukan kesesuaian reseptor untuk karakterisasi reseptor farmakologis dan melihat model interaksi obat reseptor atau substrat enzim serta ikatan-ikatan yang terlibat dalam interaksi obat reseptor contoh-contoh obat yang ditemukan melalui rancangan rasional itu contohnya adalah kaptopril nah kaptopril ini sudah kita ketahui sebagai obat salah satu contoh dari golongan obat antipertensi yaitu S-inhibitor yaitu penghambat enzim pengubah angiotensin nah ini salah satu obat yang ditemukan secara rancangan rasional juga obat asiklovir asiklovir ini adalah antivirus biasanya digunakan untuk pengobatan virus penyakit akibat virus herpes nah ini salah satu contohnya juga nah jadi memang untuk penemuan penemuan obat penemuan obat pengembangan obat sekarang itu dengan melakukan modifikasi molekul dan rancangan obat secara rasional itu merupakan cara yang banyak digunakan dan dikembangkan oleh para ahli farmasi kimia dan kedokteran dan farmakologi dalam usaha membuat dan menemukan obat-obat baru karena mempertimbangkan apa namanya keefektifan waktu keefektifan waktu dan biaya yang digunakan selama proses penemuan obat baru mungkin sampai disini dulu materi untuk pendahuluan kimia medisinal semoga dapat dipahami dengan baik saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh